Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen apa kabarnya hari ini Biasa nih pukul 15.00 Sampai pukul 17.00 Kali ini Program Guru On Radio Hanya teh Diana seorang Karena Kang Roni ada Urusan mendadak Ya tentunya Kang Roni hari ini Gak bisa mendampingi Smartizen khususnya Dari cawara-cawara Di jenjang sekolah dasar Ya Smartizen siapkan alat tulis Karena seperti biasa Untuk tema di bulan Maret ini Kita akan tetap mengusung asesmen nasional 2021 Jangan gimana-mana Tetap di 106 Dia Untirta 106 Dia Untirta Bersama teh Diana Untuk program Guru On Radio Untuk jenjang sekolah dasar Smartizen Gimana udah siap untuk Kalau tulisnya adik-adik cawara Yang manis-manis, yang cakep-cakep Udah pada sholat asar belum Udah mandi belum Waduh bertanya teh Diana Banyak banget Tapi yang pasti T. Diana Ingin mengejak Hari ini Belajar untuk Literasi membaca Seperti biasa ya Literasi membaca Untuk literasi membaca Kali ini T. Diana Akan buka untuk Teks informasi Kalau gak salah ya Oke Untuk literasi Membaca untuk Teks informasi Nah Jangan kemana-mana Siapin nih alat tulisnya Atau mau dengerin Teh Diana Karena Teh Diana Nanti akan Bacakan soalnya Lumayan dengan suara Yang cukup keras Untuk juara-juara Tersayang Apalagi untuk Ada-ada yang Masih semangat belajar Di Bersama Teh Diana Bareng dengan Teh Diana Oke Smartizen Kayaknya Kita nanti Juga akan Coba buka Dari pusmenjar Tapi kalau misalkan Loadingnya lama Teh Diana Udah siapin Untuk smartizen Soalnya itu Di Apa namanya Di Google Drive Di Guru On Radio Jadi Jangan khawatir Pokoknya Teh Diana Memang udah siapin Untuk smartizen Oke Smartizen Kita lihat Nanti soalnya Seperti apa Langsung Ayo Kita kerjakan Soalnya Oke Smartizen ini Soalnya ada Untuk Literasi Membaca Teks Informasi Untuk sekolah Desar Dan kali ini Dari pusmenjar Kemendikbud Oke Teh Diana akan Ngajak smartizen Untuk Penasaran Kita Diana Pengen buka Ayo Jadi kita buka Laptopnya Masih dibuka Laptopnya Dan Adik-adik Yang Masih Apa ya TTS Mudah-mudah Masih semangat Sudah selesai hari ini Karena kemarin Sempat Libur Sabtu Minggu Mudah-mudahan Masih semangat Nah ini Teh Diana Sudah mulai Buka Laman Pusmenjar.kemendikbud.co .id Slash AKM Slash SKM Karena Pembelajaran hari ini Kita mulai dari Website yang satu ini Kita klik aja langsung Cut Oke Mudah-mudahan bisa dibuka Kalau smartizen Ingin langsung Berinteraksi Kayak gimana sih Teh Diana Untuk soal-soal AKM Untuk literasi Teks informasi Ini Teh Diana Bawain Coba Wah Kayaknya lama nih Smartizen Gak apa-apa Teh Diana Ini sudah disiapin Untuk smartizen Spesial Dari Oke Situs ini Tidak dapat dijangkau Kita tutup aja ya Gak akan berlama-lama Karena mungkin Pusmenjar lagi Ada Apa ya Perbaikan Karena ingin mengisi Soal-soal rumpang Kemarin yang masih kosong-kosong Jadi kita tunggu Sampai Pusmenjar ngisi Kita bahas Dari Google Drive aja Dan Tentu saja Walaupun Itu Teh Diana Ambil Untuk Sumber belajar kita hari ini Dari Pusmenjar.kemendikbud.go.id Slash AKM Slash AKM Oke Sumber disadur Dari Pusmenjar ya Oke Teh Diana akan ambil Untuk yang level 3 Kelas 5 dan 6 Ayo Masih ingat ya Untuk smartizen Yang kelas 5 Dan kelas 6 Jangan lupa Eh Kelas 4 dan 5 Sebetul ya Kelas 4 dan 5 Yang harus mempersiapkan Untuk mengerjakan Soal-soal tes AKM ini Ayo Dibuka bareng Teh Diana Nah ayo bareng Oke Nomor 2 Urayana Sekali lagi Smartizen Kalau untuk soal AKM itu Ada sekitar Tipe 5 Variasi Tipe soal Dari PG Pilihan ganda kompleks Menjodohkan Sampai Isian singkat Dan urayan Nah kalau untuk urayan itu Tidak lebih dari 100 karakter Kemarin kita Bahas ya Sama-sama ya Sama Teh Diana Smartizen Nah kali ini Teh Diana juga Pilih soal dari puspenjar Untuk yang urayan Nah untuk yang urayan itu Seperti apa Kita lihat Nah hari ini Kompetensi yang diukur Menemukan informasi Tersurat Siapa Kapan Dimana Mengapa Bagaimana Pada teks sastra Atau teks informasi Yang terus meningkat Sesuai cincangnya Nah sekali lagi Bapak Ibu Guru Untuk kali ini Teh Diana Ingin mengusung Soal AKM Untuk kompetensi yang diukur Untuk menemukan Informasi tersurat Nah Bapak Ibu Guru Kalau ingin buat soal Bisa lihat Ukurannya dari kompetensi ini Nanti disesuaikan Seperti itu Aduh jadi sampai batu Oke Soalnya urayan Nah kita lihat Disini ada gambar Kuda laut Oke Dan seperti biasa Salah satu karakter Tipe soal Untuk soal AKM itu Disertai Teks Dan Ilustrasi gambar Oke Kuda laut Kuda laut Merupakan Hewan laut Yang memiliki kepala Seperti bentuk kepala kuda Dan moncong Yang panjang Ukuran tubuh Kuda laut Jika bervariasi Bisa mencapai Sekitar 35 cm Meskipun merupakan Hewan laut Kuda laut ini Buruk dalam Bernang Ia memiliki Kecepatan Bernang Sangat lambat Ini disebabkan oleh Keunikan bentuk Tubuhnya yang tegap Keunikan tubuhnya yang tegap Juga membuat Ia bernang Secara vertikal Bukan horisontal Bukan horisontal Seperti ikan lainnya Selain keunikan pada tubuhnya Kuda laut juga ternyata Memiliki cara Berkembang biak yang unik Kuda laut betina Meletakkan telur-telurnya Ke dalam kantung Yang terletak di perut Kuda laut jantan Kuda laut jantan Juga membawa telur-telur itu Kemana pun ia pergi Setelah beberapa lama Tibalah Waktunya melahirkan Kuda laut jantan Membuka kantung Di perutnya Kemudian ratusan Bayi kuda laut Berhamburan ke laut Sayangnya Dalam ratusan Kelahiran bayi kuda laut Hanya beberapa saja Dapat bertahan hidup Hingga dewasa Dan berkembang biak Populasi kuda laut Terus menurun Akibat pemangsa Polusi Perusakan habitat Dan perdagangan Secara ilegal Nah pertanyaannya Mengapa kuda laut Memiliki Kemampuan berenang Yang buruk Ayo Smartizen Nah caranya Seperti ini Cara jawabnya Smartizen jawab Tapi jangan sampai Lebih dari 100 karakter Karena yang akan Dihitung atau dinilai Oleh tim AKM Itu hanya Maksimum 100 karakter Atau sekitar 100 kata Oke Coba untuk Menulis jawaban Dipersilahkan Oke Nah smartizen Ternyata Dilihat Ini kuda laut Cara berenangnya Udah unik Katanya Dia tidak Seperti ikan lainnya Tidak horizontal Tapi vertical Berarti Kebayang ya Smartizen berdiri Jadi Dia tegak Begitu Dan Bukan seperti Horizontal Gitu ya Horizontal Tau ya smartizen Kalau ikan mas berenang Ikan lele Bisa dilihat Kayak gimana Itu Kuda laut Justru kebalikannya Dia lebih ke Vertikal Nah Apakah karena itu Kuda laut Berenang sangat Lambat Nah kita Lihat saja Dan tuliskan jawaban Smartizen disini Dan maksimal 100 karakter Kalau maksimal 100 karakter Tidak boleh Tulisnya Cuman 30 50 Oh boleh Boleh banget Karena ini maksimal Jadi maksimum Atau maksimal 100 kata Jadi smartizen Nulisnya juga Panjang-panjang Yang suka menulis Panjang Dari sekarang Belajar untuk menulis Maksimum 100 karakter Oke smartizen Nah lihat Ini juga Ilustrasi gambarnya Kali ini Soal Didukung oleh Ilustrasi gambar Kuda laut Yang sedang berenang Seperti inilah Gambar kuda laut Sedang berenang 106 Diauntir Smart Energy Bersama Tehidiana Kali ini Tehidiana Akan Bahas Tadi kita udah Soal literasi Teks informasi ya Nah sekarang Kita akan bahas Soal berikutnya loh Smartizen Soal literasi Matematika Atau biasa kita sebut Sebagai numerasi Nah Smartizen Jawara-jawara Udah siap belum Jangan lupa nih Mana-mana Pulpen Pulpen Kalau misalkan Smartizen Gak bawa pulpen Bisa bawa pinsil Atau apapun Yang penting Dicatat-catat Karena biasanya Untuk soal literasi Matematika Dan numerasi itu Menyelesaikan Persoalan kehidupan Yang memang Bisa diselesaikan Dengan rumus-rumus Matematika Nah Smartizen Jadi Jangan lupa ya Kalau Untuk Soal literasi Matematika ini Smartizen Harus Mempersiapkan Alat tulis Termasuk Penghapus Penggaris Apapun itu Karena untuk Numerasi itu Kita akan menghitung Soal-soal Bapak Ibu Guru Untuk Numerasi ini Sebetulnya Soalnya Matematika Tapi Bisa juga sih Misalkan Menghitung Kecepatan orang Berlari Nah Kalau untuk SD Kan enak Sudah tematik Biasanya Memang disatukan Dengan Bidang studi Lain Nah Kalau untuk Junjang SMP Bisa diintegrasikan Dengan Matakuliah Olahraga Seperti itu Nah Kalau untuk Soal dasar Kan udah ada Oke Kita sampai dulu nih Smartizen Jawara kita Ada Hikmah Nurul 24 bergabung Makasih Udah bergabung Sama Teh Diana Untuk Soal-soal AKM nih Masih soal AKM Silahkan Kalau misalkan Mau nanya-nanya Atau Berpartisipasi Silahkan Sama Teh Diana Oke Kita balik lagi Kesini Nah Smartizen Gimana Udah siap belum Untuk Pupen Dan Alat tulisnya Karena Teh Diana Udah siapin Untuk kotretannya Karena memang Teh Diana Gak pernah bisa Kalau misalkan Matematika Di awang-awang Apa ya Di awang-awang Ditebak-tebak Ngitung kancing gitu Gak bisa Karena Smartizen Untuk soal AKM ini Bukan hanya Pilihan ganda Tapi pilihan ganda Komplek Kalau pilihan ganda Yang betulnya Cuma satu Kalau pilihan ganda Komplek Yang betulnya Bisa dua Tiga Kalau misalnya LBCDE Berarti Kemungkinan yang Tiga atau Empat Atau semuanya Gak mungkin Yang pasti Kalau pilihan ganda Komplek Jawabannya Yang betul Lebih dari dua Eh Lebih dari satu Maaf Smartizen Atau minimal dua Nah Kalau untuk Menjodohkan Tau ya Berarti kan Misalkan Ini pertanyaan Jawaban Dijodohkan Berarti Setiap soal Punya satu Jawaban Tapi langsung Dan Isian singkat Tentu saja Itu biasanya Berupa kata Sampai frasa Kayaknya ya Kalau untuk Urayan Baru Maksimum Seratus kata Jadi Smartizen Mulai berlatih Menulis Jangan lebih Dari seratus Kata Atau seratus Karakter Langsung aja Ini Kayaknya Smartizen Kita Buka Soal Untuk Numerasi Dan Seperti biasa Kita masih Sumernya Dari Pusmenjar Oke Ini soalnya Smartizen Jangan khawatir Walaupun Kita gak bisa Buka Soal Dari Kang Ron Jangan Lama-lama Aku Kesendirian Nih Kang Ron Lihat Nonton Dia Cuman Nonton Jangan Untuk Soal Numerasi Kali ini Jangan khawatir Walaupun Pusmenjar Tadi Udah Buka Gak Bisa Tapi Udah Tadi Simpan Di Google Drive Di Guru On Radio Jadi Jangan khawatir Nah Smartizen Yang gabung Bisa Buka Live Streaming Youtube Channel 106 Dia Untir Tadi Buka Aja Karena Teh Diana Udah Simpan Nih Lihat Smartizen Lihat Untuk Literasi Numerasi Apa sih Yang akan Kita Pelajari Untuk Tanggal 16 Maret 2021 Ini Kita Akan Lihat Level 3 Kelas 6 Ayo Kelas 6 Siapa Yang Siap Membentuk Adek-adeknya Kelas 4 Kelas 5 Nanti Akan Menjawab Memang Kelas 6 Nggak Akan Jawab Tapi Justru Ini Yang Menarik Yang Akan Mengikuti AKM Kelas 4 Atau Kelas 5 Tapi Soalnya Ada Kelas 6 Nah Loh Bapak Ibu Guru Ini Gimana Ini Karena Ini Ada Di Level 3 Level Tertinggi Dari Numerasi Nah Tadiana Akan Ingatkan Pula Kepada Bapak Ibu Guru Walaupun Pesertanya Kelas 4 Dan Kelas 5 Bukan Berarti Adek-adek Kita Tuh Nggak Apa Ya Mereka Tuh Memang Tidak Diwajibkan Untuk Belajar Kelas 6 Tapi Kalau Memang Anaknya Yang Lumayan Kenapa Nggak Dikasih Semacam Pengayaan Soal-soal Kelas 6 Siapa Tahu Bisa Jawab Nah Smart Tezen Tadiana Juga Ingin Coba Mungkin Ada-adek Yang Kelas 4 Dan Kelas 5 Ingin Coba Soal-soal Kelas 6 Kayak Gimana Yang Ada Di AKM Yok Check it out Nomor 5 Tadiana Pilihan Ganda Kompleks Pilihan Ganda Kompleks Pilihan Kompleks Kayaknya Ini bukan Pilihan Kompleks Sorry Urayan Urayan Tertutup Urayan Tertutup Kayak Gimana Urayan Tertutup Biasanya Ngisi Rumpang Yang Kosong Oke Kita Lihat Untuk Kompetensi Yang Diukur Hari Ini Adalah Menghitung Hasil Penjumlahan Atau Pengurangan Atau Perkalian Atau Pembagian Pecahan Atau Bilangan Desimal Termasuk Menghitung Kuadrat Dan Kubik Dari Suatu Bilangan Desimal Dengan Satu Angka Di Operasi Pada Bilangan Bulat Termasuk Bilangan Bulat Negatif Wow Soalnya Lumayan Nih Kang Roni Ayo Jawab Kang Roni Gak Gak Ngajarin Smartizen Tapi Kang Roni Harus Ikutan Jawab Oke Ini Kang Roninya Bilang Semangat Terus Tapi Tadiana Maunya Kang Roni Ikutan Jawab Tanggung Jawab Kang Roni Oke Urayan Tertutup Kita Lihat Wah Ini Ada Gambar Apa Ini Smartizen Nah Disini Ada Gambar Kincir Angin Kincir Angin Untuk Apa Untuk Main Gitu Kali Ya Kincir Angin Atau Kincir Ria Ini Kincir Ria Ternyata Smartizen Ayo Siapa Yang Pernah Kalau Tadiana Dulu Lagi Kecil Kecil Kedufan Kali Dunia Fantasi Biasanya Ada Kincir Yang Gede Banget Nah Disitu Kita Ngantri Terus Nanti Kita Dapat Giliran Naik Atas Terus 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 Tapi Kalau Yang Kobia Ketinggian Jangan Ikutan Takut Nanti Sok Nanti Ceritan Di Atas Nggak ada Yang Nolong Karena Lama Di Atas Smartizen Gimana Udah Pernah Coba Belum Kincir Angin Kincir Ria Oke Kita Langsung Aja Bacakan Soalnya Seperti Apa Sih Untuk Soal Numerasi Kelas S Smartizen Dan Untuk Kelas 6 Bisa Ikut Jawab Dan Bisa Tulis Di Komentar Ini Teh Diana Lagi Live IG Jadi Bisa Ditambahkan Di Kolom Komentar Siapa Tahu Bisa Dikecukakan Soalnya Ketet Diana Lumayan Menuntut Untuk Berfikir Dan Kotrat Kotret Smartizen Ini Gambar Ilustrasi Gambar Kincir Ria Smartizen Lihat Dan Mungkin Dengan Adanya Gambar Smartizen Bisa Mencoba Menerka Menerka Teh Diana Bacakan Dulu Soalnya Kenapa Karena Katanya Kalau kita Ingin Tahu Jawaban Biasanya Kita Harus Tahu Dulu Soalnya Jadi Teh Diana Akan Coba Gimana Kalau Misalkan Baca Soalnya Dulu Oke Kita Baca Soalnya Berdasarkan Artikel Di Atas Jumlah Maksimal Penumpang Dalam Satu Kabin Adalah Titik Titik Orang Jadi Kita Harus Hitung Berapa Jumlah Maksimal Penumpang Dalam Kabin Ini Kaitannya Dengan Apa Coba Kita Lihat Kinciria Seperti Pada Gambar Di Atas Pertama Kali Dibangun Oleh Ferris Well Memiliki Tinggi Tinggi 79,5 Meter Diameter 75 Meter Dan 36 Kabin Penumpang Dengan Daya Tampung Maksima 2.160 Orang Waktu 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 yang Diperlukan Kinciria Untuk Satu Kali Putaran Adalah 20 Menit Nah Berdasarkan Artikel Di atas Jumlah Maksimal Penumpang Dalam Satu Kabin Berapa Orang Nah Berarti Berapa Orang Maksimalnya Itu Kan 2.160 Orang Sedangkan Waktu yang Diperlukan Kinciria Untuk Satu Kali Putaran Itu 20 Menit Satu Satu Kali Itu 20 Menit Wow Lama Juga Berarti Kalau Misalkan Dua Kali Putaran 40 Menit Kira-kira Smartizen Tau Gak Sih Kalau Misalkan Yang Di Pernah Smartizen Naik Berapa Kali Putaran Kalau Tadyana Ingat Mungkin Satu Kali Karena Satu Kali Aja Udah Setengah Hampir Setengah Jam Ya Oke Dan 36 Kabin Penumpang Dengan Daya Tampung Maksimal 2160 Berarti Satu Kabin Berapa Ya Smartizen Kalau Ada 36 Kabin Maka 2160 Orang Itu Dibagi Dulu 36 Seperti Itu Kan Ya Karena 36 Kabin Dengan Daya Tampung Seperti Itu 2160 Berarti Satu Kabin Berapa Nah Eh Udah Ada Oke Berarti Berdasarkan Artikel Di atas Jumlah Maksimal Pendumpang Dalam Satu Kabin Adalah Titik Titik Orang Oke Jadi Gimana Udah Bisa Apa Belum Nah Smartizen Ini Memang Soalnya Lumayan Udah Dikotret Belum Smartizen Jadi Berapa Nih 2160 Dibagi 36 Ayo Dijawab Silahkan Jawab Nah Sebetulnya Kalau Smartizen Kerjakan Langsung Di Website Puspenjar Itu Bisa Langsung Klik Jawabannya Tapi Jangan Dulu Klik Ya Kalau Memang Smartizen Tau Isi Dulu Baru Nanti Disamakan Dicek Jawabannya Bener Atau Enggak Nah Kalau Di Youtube Channel 106 Diauntir Jawabannya Ada Smartizen Di Link Deskripsi Download Apa Download Gratis Contoh Soal AKM Nah Smartizen Disitu Bisa Lihat Di Halaman Kedua Atau Halaman Berikutnya Biasanya Jawabannya Tapi Jangan Dulu Di Intip Kerjakan Dulu Selamat Sama Membahas Soal Soal Survei Karakter Nah Smartizen Kali ini Tidiana Sebelum Bahas Soal Karakter Ingin Bahas Dulu Smartizen Tau Enggak Kalau Survei Karakter Itu Berkaitan Dengan Soal Soal Yang Memang Ingin Mempertanyakan Jika Smartizen Menghadapi Persoalan Hidup Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Smartizen Karena Memang Kita Tau Bahwa Kadang Misalkan Hidup Bertetangga Kita Harus Apa Kita Harus Gimana Jangan Sampai Gini Smartizen Pernah Misalkan Dibis Kemudian Smartizen Enak Kalau Dibis Lagi Suntuk Suntuk Ngantuk Ngantuk Kemudian Pasang Hebset Terus Dengar Lagu Tiba Tiba Smartizen Lihat Disebut Ada Yang Berdiri Ternyata Ibu Punya Anak 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 Banyak Lagi Ada Dua Yang Satu Digendong Yang Satu Dituntun Nah Gitu Gak Ada Yang Mau Sih Tempat Duduk Ibu Tadi Menurut Smartizen Gimana Akankah Smartizen Mau Terganggu Terusik Hanya Untuk Mempersilahkan Ibu Itu Duduk Sama Anak Atau Smartizen Bilang Ah Cek Aja Aku Juga Capek Tadi Abis Belajar Sama Atau Gimana Ada Yang Pasti Kalau Misalkan Smartizen Memiliki Jawa Pancasila Nah Smartizen Tau Kan Berarti Memang Smartizen Kita Masa Iasi Tega Gitu Kan Ngeliat Ibu Ibu Di Bis Terus Berdiri Terus Kitanya Liatin Aja Pura-pura Tidur Pura-pura Perm Kayak Begitukan Jadi Jangan Sampai Atau Jangan Sampai Misalkan Tetangga Kita Ada Apa Kita Itu Tetangga Yang Betan Rumahnya Tapi Orang Paling Terakhir Yang Tau Misalkan Tetangga Kita Sakit Atau Kena Musibah Jangan Sampai Seperti Itu Nah Kira-kira Itu Sesuai Dengan Pancasila Keberapa Ya Ke Satu Kedua Ketiga Ke Empat Ke Lima Nah Ini Juga Akan Berkaitan Dengan Soal Yang akan Tidiana Bahas Untuk Survive Karakter Itu Memang Untuk Melihat Bagaimana Sikap Siswa Siswi Untuk Menghadapi Persoalan Kehidupan Nah Terutama Persoalan Kehidupan Yang Memang Menuntut Jiwa-jiwa Pancasila Karena Seperti Apa sih Atau Apa yang harus Kita Lakukan Ketika Kita Menghadapi Persoalan Hidup Nah Untuk Soal KM Memang Soal-soalnya Itu Ditunjukkan Untuk Soal-soal Yang Memecahkan Persoalan Kehidupan Jadi Seperti Zin Gimana Langsung Aja Kali Kita Coba Lihat Contoh Survei Karakter Yang Diasediakan Oleh Tim Dari Dia Unti Erta Oh iya Tidak Lupa Tidak Mau Sapa Dulu Untuk Penanggung Jawab Program Guru On Radio Di Jenjang Sekolah Desar Bapak Ibu Guru Ibu Nita Terutama Ibu Nita Penanggung Jawab Bunita SPD Makasih Selalu Setia Untuk Menjampingi 106 Dia Unti Erta Dalam Program Guru On Radio Untuk Jinjang Sekolah Desa Sepuk Tangan Untuk Bunita Ada Ibu Kepala Sekolah Terima Kasih Banyak Kepada SDN Kelanggaran Onyur Kota Serang Nah Jangan Kalau Untuk Sekolah Sekolah Lain Misalkan Sepertizen Aduh Ini Kocuman SN Kelanggaran Onyur Gimana Sisi Dia Untir Tatu Ada Apa Dengan Kelanggaran Onyur Yang Mau Gabung Jangan Sungkan Bisa Menghubungi Nomor WA Dia Untir 081 808 106 106 Nah Bisa WA Sekali Lagi Di Nomor 081 808 106 106 Nah Bapak Ibu Guru Misalkan Ada Yang Merekomendasikan Sekolah Untuk Gabung Dia Untir Langsung Wajah Wajah Tidiana Atau Nulis Di Kolom Komentar Di Youtube Channel Boleh Di Youtube Channel 106 Dia Untir Misalkan Bisa Gabung Sekolahnya Gimana Caranya Mungkin Tidiana Yang Nanti Langsung Kejar Nah Untuk Terutama Untuk Sekolah Yang Ada Di Kabupaten Pandeglang Lebak Gitu Kan Yang Memang Sasaran Dari Radio 106 Dia Untir Walaupun Serang Juga Udah Pasti Yang Pasti Untuk Seluruh Provinsi Banten Karena Youtube Channel Itu Kan Luas Jadi Semua Bisa Ikut Program Ini Jangan Khawatir Dan Keuntungannya Kita Sediakan Soal-soal Yang Kita Bahas Di Deskripsi Youtube Channel Bisa Langsung Klik Grates 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 Nah Yang Mau Gabung Atau Mau Klik Soal Tanpa Sarat Apapun Katanya Si Sarat Cuma Subscribe Jadi Jangan Lupa Subscribe Share Dan Comment Oke Next Martizen Kita Langsung Aja Kita Bahas Untuk Soal Survei Karakter Edisi Hari Ini Oke Kita Lihat Seperti Apakah Next Martizen Udah Lihat Soalnya Gimana Soalnya Untuk Edisi 16 Maret 2021 Diambil Sumber Disadur Dari Buku Paket Siswa Kelas 3 Kemen Big Book 2017 Perkembang Biakan Hewan Dan Tumbuhan Buku Siswa SDMI Kelas 3 Tema 3 Jakarta Puskur Book Halaman 14 Nah Ini Tejiana Unduh Dari HTTPS Double Slash BSD Dot Pendidikan Dot Id Slash Data Slash 2013 Slash Blablabla Nah Kalau Smartizen Apa ya Bukan males Susah Nulisnya Klik Aja Dulu Youtube Channel 106 Diauntirta Terus Lihat Di Deskripsi Download Soal Gratis AKM Nah Disitu Nanti Tinggal Klik Smartizen Klik Kalau memang Tak Pengen Tau Ternyata Disana Itu Smartizen Bukunya Bukan Cuman Buku Buku Tematik Bahkan SD SMP SMA Lengkap Semuanya Nah Kalau Untuk Ini Sudah Kebuka Nanti Yang lainnya Bisa Kebuka Jadi Kalau Misalkan Ingin Tau Buku Buku Yang Dari Kemen Big Buka Youtube Channel 106 Diauntirta Jadi Nanti Itu Nge-linknya Kemana-mana Pokoknya Informasi Semua Di era Pandemi Ini Yang Butuh Buku Yang Susah Cari Literasi Ada Di Youtube Channel 106 Diauntirta Oke Promonya Kebanyakan Smartizen Oke Kita langsung Kembali Ke Soal Oke Seperti Biasa Untuk Membahas Soal Untuk Soal-soal Di Diauntirta Itu Harus Ada Kompetensi Mana Yang Diukur Hari ini Nah Kompetensi Yang Diukur Hari ini Smartizen 3.2 Mengidentifikasi Pelaksanaan Kewajiban Dan hak Sebagai warga Masyarakat Dalam kehidupan Sehari-hari Nah Kita Lihat Seperti Apa Satu Pilihan Ganda Baca Tekst Berikut Memelihara Kucing Ya Siapa yang punya Kucing 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 Ada yang Warnanya Putih Hitam Belang 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 Orang Ada yang Ibunya Pesek Lucu Kan Oke Memelihara Kucing Tdana Bacain dulu Ya Hari ini Siti Senang Sekali Kucing Peliharaan Siti Melahirkan 5 Anak Kucing Yang Lucu Anak Kucing Yang Dilahirkan Memiliki Warna Yang Berbeda Tiga Anak Kucing Berwarna Putih Seperti Induknya Satu Anak Kucing Berwarna Hitam Satu Anak Kucing Lainnya Berwarna Belang Siti Senang Memelihara Kucing Karena Kucing Termasuk Hewan Yang Pintar Wah Pintar Siti Menyiapkan Tempat Tinggal Kucing Dan Menjaga Kebersihannya Setiap Hari Siti Memberi Makan Minum Dan Memandikan Secara Teratur Siti Menyayangi Dan Memelihara Hewan Peliharaannya Siti Juga Tidak Meninggalkan Kewajiban Lainnya Nah Ternyata Siti Ini Punya Hewan Kucing Tau Kan Kucing Lucu Banget Tapi Kalo Tediana Agak Geli Geli Gitu Geli Sama Bulunya Eh Bener Gak Geli Gitu Sama Bulunya Jadi Sempat izin Tapi Kalo Dilihat Kucing Lucu Ya Kadang Kalo Masih Yang Kecil Pengennya Main Gitu Kan Pengennya Ayo Cas Cas Nah Tapi Bukan Selain Untuk Diajak Main Kira Kira Berdasarkan Cerita Di atas Bagaimana Cara Menyayangi Dan Memelihara Hewan Peliharaan Gimana Sematizen Gimana Caranya Jangan Dikuok Dikasih Makan Enggak Eh Oke A Membiarkan Hewan Peliharaan D Memberi Makan Minum Dan Membandikan Secara Teratur C Mengajak Bermain D Memberi Kandang Yang Mewah Eh Bukan Mewah Jadi Yang mana Sematizen Apasaking Sayangnya Kita kasih Kandangnya Yang paling Mewah Yang paling Mewah Gimana Cara Kita Menuangkan Menyayangi Memelihari Hewan Peliharaan Apa Dibiarin Aja Dikasih Makan Minum Terus Dimandiin Terus Dia Ajak Bermain Atau Memberi Kandang Yang Mewah Saking Sayangnya Kita Sama Binatang Udah Kasih Aja Kandang Yang Mewah Kalau Kata Diana Nah Jawabannya Sebetulnya Ada Disini Loh Sematizen Tidiana Intipin Ya Nah Kira-kira Menurut Sematizen Berdasarkan Teks Yang ada Di atas Untuk soal Survei karakter Ini Mana sih Yang benar Dia ada Disitu Lihat Terus aret Lihat Dibaris Ke Tar 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 Dia Antip Satu Tor Tiga Empat Lima Enam Kayanya Angkah Enam Jawabannya Oke Nah Menurut Sematizen Bagaimana Yang A Yang Yang B Yang C Ada Silahkan Tulis Tambahkan Comentar Atau Di Lives Streaming YouTube Tom Ya Smartizen kita Kita kembali ke sini Kembali ke Teh Diana ya Oke kembali ke Teh Diana Teh Diana cuma ingin bilang Kalau misalkan Mengisi survei karakter Harus dikaitkan dengan Apa nilai-nilai Pancasila jadi Smartizen harus pastikan dulu Harus baca dulu Pancasilanya Nanti tahu enggak Butir-butir Pancasila Nah kalau misalkan smartizen sayang Sama binatang kira-kira harus diapain Perlu enggak sih meng itu Kucing itu dikasih mamam Kasih minum gitu kan Jangan sampai nanti Melihara kucing Taunya kucingnya jadi kurus Kasian banget Udah gitu sakit-sakitan gara-gara enggak dikasih minum Udah gitu dikurung lagi Udah dikurung apa enggak sih makan semenggu Nah lo siapa yang mau tanggung jawab Nah ini kan biasanya Kalau sekarang sih lagi pandemi Smartizen enggak kemana-mana Jadi bisa Memelihara Dan menyayangi binatang Lebih maksimal Nah kalau mau memelihara Boleh Tapi harus tahu Kewajibannya Bagaimana cara Menyayangi binatang Oke Kalau Kinciria itu sebetulnya Smartizen bisa lihat Biasanya ada sih Kalau misalnya Malam minggu itu di lapangan-lapangan gitu ya Tapi awas ya Hati-hati Kemudian Hati-hati Kalau pas saat mengantri Jangan terburu-buru Karena itu kan ketinggian Terus kalau yang takut ketinggian Coba dipikirin gitu Jangan naik Mau minta berhenti Enggak bisa berhenti Karena memang itu berputarnya 20 menit Kebayang 20 menit lama itu ya Oke dan untuk yang Survei karakter Untuk soal sebetulnya Gak ada contoh soal Yang dari Pus Menjar Karena yang Pus Menjar itu Hanya AKM Untuk soal Literasi membaca Dan literasi numerasi saja Atau matematika Jadi kalau untuk Survei karakter Yang kita sungguhkan Bersama tim guru Dari SDN Kelanggaran Unyur Murni Soal dari buku Jadi arahan dari Bu Nita Bu Nita Dan kawan-kawan dari SDN Kelanggaran Unyur Bahwa soal Itu memang Dari buku Yang ada di Yang dari Kementikbud Yang kurikulum 2013 Jadi Kalau tadi Ana lihat Soal-soal Pus Menjar itu Ibu Bapak Guru Coba deh Ibu Bapak Guru Sekali-kali buka Buku-buku yang dari Kementikbud itu Memang sudah menjadi Sepertinya Pijakan atau dasar Untuk soal asesmen Karena di buku Kementikbud itu Yang dari Kementikbud itu Sudah lengkap banget Itu dari Bukunya itu Ada Teks yang lumayan lengkap Perinci dan Disertai Informasi Gambar Tabel Dan sebagainya Jadi Kenapa enggak Kalau misalkan Masih pandemi Dan kita mulai Pembelajaran Nanti tatap Muka masih lama Kenapa soalnya itu Enggak mengikuti Format Yang dari Apa ya Asesmen gitu Maksudnya biar siswa kita itu terbiasa dengan membaca teks-teks karena salah satu yang digelakkan pemerintah adalah rendahnya literasi membaca baik membaca maupun matematika nah jadi soalnya itu ada soal cerita mungkin kalau matematika kemudian usahakan soal-soalnya itu soal-soalnya yang memecahkan persoalan kehidupan jadi nanti biar siswa kita itu terbiasa untuk memecahkan permasalahan hidup kalau matematika dengan rumus matematika dan kalau untuk permasalahan lain ya kan kita suguhkan permasalahan-permasalahan dan jawaban dalam soal-soal jadi kita akan menidik generasi yang pandai memecahkan masalah bukan untuk membuat masalah saya Tua Semenem Dio undir Tasmat Energic bersama Tidiana dalam program Guru on Radio Smartizen Tidiana masih di teman-teman nih di Live IG makasih kepada Tete Fayola dan Diska Fitri Utami yang setia menemani sampai udah mau selesai jam 17 tapi belum-belum selesai masih lama jadi Tidiana akan temani Smartizen baik yang di Live IG di live streaming YouTube channel diauntirta 106 diauntirta oke kita kembali ke apa yang dinamakan dengan AKM asesmen kompetensi minimum sebetulnya nama program itu nama program kita itu usung asesmen nasional 2021 untuk persiapan para jawara-jawara kita nih yang ada di jenjang sekolah dasar SMP sampai SMA untuk menghadapi asesmen yang akan diselenggarakan awalnya kalau nggak akhir Maret awal April Ivo itu Tidiana dapatkan dari Ibu Tati Fatmawati yang menjadi penanggung jawab diauntirta program Guru On Radio untuk dinjang sekolah menengah atas nah tapi pada perkembangannya informasi yang belakang nih yang paling belakang paling akhir Tidiana dapatkan justru akan dilaksanakan September 2021 nah artinya diantara kegalauan ini sebetulnya kalau Tidiana melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita terus mempersiapkan diri atau mengusung asesmen ke depan nah gimana Smartizen kalau Smartizen kalau Tidiana gini menjada-wajada kalau ada kesungguhan kita pasti bisa gitu jadi kalau memang kitanya benar-benar punya keinginan harapannya Tidiana sih ingin semua yang sekolah-sekolah di jenjang SD SMP SMA khususnya di Provinsi Banten itu ada di level kalau SD berarti level 3 gitu jadi jangan sampai nanti yang mengerjakannya siswa-siswi kelas 5 coba bayangkan tiba-tiba sekolahnya nanti predikatnya cuma di level 1 level 1 itu kelas 1 kelas 2 jadi pertimbangan dong bagi pemerintah jangan-jangan anak kelas 3 kelas 4 SD kita memang tidak mampu mengerjakan soal-soal kelas 4 apakah soalnya terlalu sulit atau jangan-jangan kita tuh tidak terbiasa membaca soal yang terlalu panjang apalagi soal cerita hingga kita tuh tidak tahu apa yang harus dilakukan tadi dia ingat untuk soal-soal cerita misalkan ada diketahui yang diketahui apa aja kemudian yang ditanyakan apa baru kita nanti untuk soal seperti ini kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya dan itu perlu dilatih bapak ibu smartizen para pendamping ayah ibu teteh aak kakak itu memang perlu dari sekarang dan bapak ibu guru yang saya harapkan sebetulnya asesmen nasional itu memang gak perlu dipersiapkan betul sekali gak perlu dipersiapkan karena apa yang harus dipersiapkan karena memang itu adalah representasi pembelajaran yang selama ini kita lakukan loh bapak ibu pemerintah ingin tahu apakah yang anak-anak kita dapatkan benar-benar merepresentasikan apakah akan merepresentasikan hasil belajar mereka sebetulnya memang kalau pembelajaran itu gak 100% dari bapak ibu tetapi itu adalah representasi kalau saya menjadi pengajar kesuksesan saya justru kalau jadi ibu guru SD yang lucu-lucu itu anak kita yang lucu-lucu kesuksesan memang dilihatnya bukan dari hanya nilai tetapi nilai itu bisa jadi standar minimum untuk kita melihat anak kalau menyelesaikan masalah seperti apa makanya yang Tdiana harapkan justru Tdiana itu senang banget pas tahu ada asesmen nasional terus pusmenjar menyediakan contoh soalnya keren soal-soalnya itu pemecahan masalah kalau misalkan anak didik kita dibiasakan untuk memecahkan masalah yang ada di pusmenjar Tdiana salut kalau anak-anak terbiasa untuk memecahkan masalah dengan soal kemudian dia mampu menyelesaikannya berarti ketika nanti menghadapi kehidupan anak-anak kita itu bukan menjadi generasi pengeluh coba kebayang sekarang generasi-generasi itu lebih banyak mengeluh daripada bekerja ya karena memang pernah pernah enggak kita kalau misalkan punya di rumah itu ada komputer komputer kan jadul banget sekarang udah laptop kali Tdiana oke Tdiana punya komputer tapi kalau dengan komputer itu Tdiana bisa menghasilkan misalkan artikel untuk jurnal bereputasi kemudian ada misalkan kawan Tdiana punya laptop itunya paling tinggi suspectnya atau apapun itu ternyata dia enggak berkarya untuk apa nah kalau anak-anak sekarang mungkin lebih kepada ada dulu alatnya baru saya berkarya kenapa kita enggak mulai berkarya dari alat yang ada kalau lihat dari kesuksesan orang-orang saya ingat beberapa karya dihasilkan dari penjara misalnya karya-karya sastra beberapa sastra itu ketika mereka itu apa sih di penjara mereka menghasilkan sebuah karya berarti kan ada keterbatasan tapi keterbatasan itu enggak membungkam mereka untuk diam gitu apalagi kita gitu kan kita yang ada kan kalau di penjara itu memang ada kayak misalkan semacam selain mendapat hukuman orang itu juga mendapat apa namanya agar berubah gitu kan orang yang dulunya juga bermasalah jahat bisa berubah menjadi lebih baik kenapa kita yang memang belum bermasalah kenapa harus banyak mengeluh gitu orang yang hidupnya terbatas saja bisa menghasilkan sesuatu nah kenapa kita yang setidaknya hidup enggak terlalu susah banget tidak bisa menghasilkan sesuatu nah Tidiana tantangin untuk smartizen mulai dari sekarang belajarlah untuk bersyukur dan memanfaatkan barang yang ada bukan menunggu barang itu lengkap baru kita berkaira nah gimana kalau smartizen pengen jadi orang yang kayak gimana banyak mengeluh atau banyak bersyukur oke smartizen nanti kita akan bertemu di channel yang sama di 106 diauntirta tapi jangan kemana-mana ini masih sama Tidiana hingga pukul 17 nanti 106 diauntirta smart enerjik smartizen masih dengan Tidiana sampai pukul 17.00 sekarang udah 16.57 enggak kerasa Tidiana walaupun sendirian tadi kirain Tidiana itu bakal sendiri ternyata banyak banget yang namanya makasih ada Kangroni Agifar terus Teriska tadi ada Teheola ya kemudian ada Kang Fajar sekarang yang baru gabung Put Here ini kayaknya mau gabung juga siap-siap mungkin ya dengan program berikutnya tapi yang pasti Tidiana hari ini seneng banget karena ternyata Tidiana dimantikan sampai selesai makasih banyak yang udah gabung terutama di live streaming 106 diauntirta dan termasuk live IG untuk IG-nya at diauntirta jadi kalau IG cuma diauntirta kalau live streamingnya 106 diauntirta dan smart design pokoknya untuk diauntirta kali ini banyak yang spesial karena semua isu-isu yang diangkat adalah isu-isu hangat terutama untuk pendidikan karena memang diauntirta mengedepankan pendidikan-pendidikan itu nomor satu di diauntirta nah ini menurut Tidiana sih satu-satunya radio yang memang fokus-fokus ke pendidikan boleh kan klaim Tidiana kenapa Tidiana nggak nggak asa-asa gitu untuk klaim diauntirta sebagai radio pendidikan karena memang konten-kontennya akan banyak diisi oleh pendidikan bahkan hal-hal yang bermanfaat bukan cuman bermanfaat dari hanya obrolan tapi berdasarkan hasil penelitian para dosen untirta loh jadi kalau misalkan dosen lain mau gabung mau nggak ditunggu banget karena diauntirta sebetulnya bukan hanya untuk untirta saja tetapi untuk seluruh universitas misalkan ada dosen yang ingin gabung mau nggak untuk program sore hari ini sepertinya Tidiana harus undur diri untuk program Guru On Radio jenjang sekolah dasar terima kasih kepada Ibu Nita SPD dan kawan-kawan serta kepala sekolah dari SDN Kelanggaran Unyur terima kasih kepada siswa-siswinya yang menantikan program kami dan jangan lupa nanti bisa klik Youtube channelnya 106 diauntirta untuk soal kalau yang nggak keburu nonton live streaming Tidiana insya Allah sediakan di Youtube channel di link deskripsinya oke selanjutnya untuk hari Kamis nanti insya Allah ada program Guru On Radio untuk jenjang sekolah menengah atas yang di apa ya yang bekerja sama dengan SMAN 1 Kramat 1 Kota Serang nah untuk sekolah-sekolah lain yang ingin gabung mangga ditunggu pisan dan semua informasi tentang pendidikan terutama jenjang SD SMP SMA akan Tidiana sampaikan di sini di program Guru On Radio dan insya Allah kita akan isi dengan hal yang bermanfaat oke waktu sedangku menunjukkan pukul 17 tepat jam 5 pas waktunya undur diri mohon maaf untuk segala kata yang tak berkenan di hati atau hilaf-hilaf karena memang Tidiana hanya manusia biasa karena kebenaran yang hakiki hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala oke Tidiana undur diri makasih banyak untuk yang udah menemani Tidiana di live VG makasih banyak makasih makasih dan akhir kata saya ucapan terima kasih semoga jaga kumullah yang udah nemenin pokoknya top banget makasih udah temenin Tidiana tetep menanti Tidiana di program Guru On Radio Selasa dan Kamis dari pukul 13 sampai pukul 5 untuk hari Kamis spesial pagi hari pukul 10 sampai pukul 12 oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati